Cetak media televisi, radio, ataupun media online yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Ini adalah acara spesial yang diadakan oleh Bibi Jarum untuk memberikan penghargaan bagi tiga atletnya yang pekan lalu menjadi juara di ajang BliBli Indonesia Open 2018. Ya, ketiganya adalah Ontowi Ahmad, Liliana Nasir, dan Kevin Sanjaya Sukamolyo. Teman-teman setelahnya sudah menyaksikan semua penampilan mereka sepanjang minggu kemarin dan hari ini mereka akan mendapat penghargaan dari Bibi Jarum seperti yang sudah-sudah ketika mereka juga menjadi juara di berbagai event sebelumnya. Rekat-rekan semua biasanya yang hadir ataupun berdiri di sini Mbak Yuni Kartika namun hari ini beliau berhalangan yang tidak bisa diwakili sehingga mohon izin saya dari Yadi diminta untuk mewakili. Tadi bisik-bisik sama Pak Yogi, nama saya mau diganti Yuno Kartiko. Baik, saya juga ingin menyapa tamu-tamu yang sudah hadir di kesempatan hari ini ada Sekjen BBSD, Bapak Ahmad Budiarto, kemudian juga dari BliBli.com, juga dari Ticket.com, juga ada legend-legenda belutangkis Indonesia yang sudah hadir di sini ada Mas Lius Pongong, ada Mbak Ivan Ali, dan juga ada pelatih yang sudah mengantarkan para atur Indonesia berjaya di setoran kemarin. Ada Dita Marisa, pelatih di sektor ganda campuran, ada Mas Heri Ipey, dan juga ada Mas Aryono Miranat. Baiklah, untuk memulai acara hari ini kita akan panggilan Bapak Yogi Rosimit, Agu Direktur Program dari Bakti Olahraga Jero, Pondesan Untuk Berikan Kata Stamudnya. Silahkan Pak Yogi. Terima kasih. Selamat siang, teman-teman ratawan. Tadi juga sudah disampaikan ada perwakilan dari BBSI, kemudian para atlet, orang tua, satu lagi yang tadi lupa, Pak Juno Kartiko. Itu ada satu lagi, legenda kita, Maria Christine yang khusus hadir, mau menyambut baby-nya biar jadi pemain legenda lagi. Ya, hari ini sangat istimewa, kita cepat sekali mengambil keputusan bahwa kita hari Rabu memutuskan untuk memberikan apresiasi kepada para juara yang ke, tadi sempat ngobrol sama OI Butet, mereka sekarang memimpin delapan kali, sama dengan hari ini delapan kali juara, sudah pernah mendapat bonus. Siap-siap Kevin mau mengejar, sekarang tiga kali. Jadi nanti mungkin kejar-kejaran, saya senang sekali bisa menyaksikan mereka kejar-kejaran, mendapatkan bonus. Biasanya tahun lalu, orang tuanya kita panggil, kebetulan orang tua Buda juga hadir, orang tua Kevin karena kemarin baru seron-sereon, sudah keburu balik ke Banyuwangi, tidak sempat, dibikin juga OI tidak sempat orang tuanya datang. Tapi kita semua nanti bisa menyaksikan acara ini. Dengan acara ini kita harapkan bahwa rencana yang sudah disusun oleh Buda, mungkin akan diurungkan menjadi pensiunya tidak jadi. karena takutnya nanti kalau dikejar sama Kevin ini bisa bahaya OI-nya bisa melomo katanya. Ya, kita senang sekali bahwa untuk sekian kalinya, Jerome Morrison komit untuk memberikan apresiasi kepada pemain, kepada pelatih yang berjasa besar, membawa mereka ke tangga juara, apalagi di kandang, pecah telor katanya. OI tidak pernah juara di Istoran, kalau di Indonesia pun tahun lalu pernah, tapi di JCC waktu itu katanya. Ini kembali ke Istoran, pecah telor. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi, sehingga tadi seperti tadi, pensiunya tidak jadi. Yang kedua, pecah telor Kevin juga belum pernah menjadi juara di Indonesia Open di Jakarta, di Istora. Ini pertama kalinya. Saya welcome. Mudah-mudahan bisa terus menjadi juara dimanapun. Habis ini nanti ada kejuaraan dunia, habis ini ada Asian Game, kita siap. Pak Abraham, siap ya. Acara bonus, jangan lupa. Yang membuat kayak gini, Pak Abraham, uangnya dari beli-beli.com sama Jerome Monition. Pak Victor, rencananya harusnya datang. Tapi mendadak karena ada meeting di Jerome, tidak jadi datang, kita nanti bikin surprise. Habis ini kita datangin, Pak Victor. Jangan kalah. Kejar terus. Maksudnya biar bonusnya turun terus. Benar pabut ya. Ini tandem saya di PBSI ini. Sparring partner. Ahmad Biliyato. Terus dari beli-beli, jangan bosan untuk memberikan voucher terus. Karena dengan voucher ini, kita makin semangat ya. Bapak Widya gitu ya. Para wartawan selalu menanti voucher-vouchernya. Benar gak? Benar kan? Tiket.com mana? Mana wakilnya? Nah, asyik ya. Jangan kalah sama beli-beli.com. Politron gak ada ya? Politron gak ada ya? Nanti Politron juga bersaing ketat. Dari saya seperti itu, kita terus akan memberikan apresiasi ini sebagai wujud komitmen kita, sebagai klub, untuk memberikan sesuatu kepada negeri ini. Jarum Kodisin kan tagline-nya bakti untuk negeri. Bakti untuk negeri. Bukan pamer loh Pak. Ya kita di sini bukan pamer loh. Tapi bakti untuk negeri. Jadi memberikan sesuatu untuk negeri ini. Jadi kalau di luar sana ada yang bertanya-tanya, kok yang diberi jarum terus? Ya kita bakti untuk negeri. Kalau pengen seperti ini, pengen seperti jarum munisien, ya saingan aja. Saingan aja. Kita menggugah para pengusaha besar untuk berbakti seperti kita. Sehingga nantinya bulu tangis Indonesia makin berkembang, kita makin jaya. Semua akan makin senang. Jangan meminta yang sebaliknya. Kalau ngasih bonus, diam-diam aja. Nggak usah panggil wartawan. Nanti kan efeknya nggak bisa menggulirkan bulu tangis. Kita ingat sekali bahwa kita memberikan bonus seperti ini mulai 2009. Sekarang makin banyak juara. Owi udah 8 kali. Kevin ini 3 kali. Nanti diharapkan berkali-kali muncul bibit baru terus-menerus. Dari tangan Harry Ipe dan tangan Richard. Richard hari ini nggak datang. Vita diwakili. Mudah-mudahan single juga nanti tergugah. Tergugah untuk terus menciptakan atlet-atlet yang juara. Baik dari jarum maupun dari klub yang lain. Itu saya kira yang mungkin pesan yang perlu kita sampaikan. Agar kita tetap semangat terus membindah bulu tangis. Kembali kejayaan tahun-tahun lampau. Seperti jamannya Dius Pongo, Ivana Lee. Christian ada ya Dius? Nggak ada ya. Sikit nggak ada ya? Mereka selalu kalau ketemu sama saya bilangnya saya lahir terlalu cepat kok. Sehingga tidak mengalami seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Mereka akan selalu dikenang sebagai legend-nya bulu tangis Indonesia. Terima kasih.